Hai, ketemu lagi di channel aku Maria kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya kalau aku akan nge-swatch semua liproduknya dari Bare & Bliss jadi sebenernya ide awalnya itu karena memang produknya Bare & Bliss kan udah lumayan banyak untuk liproduknya udah gitu packagingnya mirip-mirip so aku pengen nih di video ini aku ngebattle semuanya kayak dari teksturnya hasilnya kayak gimana waktu dipake di bibir aku dan juga sampai ke tes ketahanan aku gak tau sih nanti bisa tes satu persatu atau enggak tapi untuk semua liproduknya Bare & Bliss aku udah pernah review jadi kalian kalau mau lihat detail tes ketahanannya bisa cek aja di video-video aku sebelum ini atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi yang pasti buat kalian yang mungkin masih bingung-bingung nih memilih liproduk mana yang cocok dengan tipe bibir kalian atau kondisi bibir kalian pastikan tonton videoku sampai habis dan like dulu dong video ini biar aku tambah semangat buat video selanjutnya langsung aja yuk ke reviewnya Sekiranya aku akan kasih tunjuk ya dari segi packagingnya masing-masing memang keliatan semirip itu kayak bentuk-bentukannya kayak gitu juga tutupnya cuman memang agak sedikit beda-beda yuk sekarang aku akan bahas satu persatu mulai dari liproduk yang pertama kali mereka keluarkan ya kebetulan disini aku masih ada satu shade varian warna ini yang Bare & Bliss Berry Max Comfort Lip Matte awalnya sih karena memang namanya matte aku pikir kan bakal lipstick atau lip cream yang finishnya tuh matte ya tapi ternyata nih kalian bisa langsung lihat sendiri dia ini creamy melembabkan udah gitu juga agak glossy gitu walaupun beda bukan lip gloss ya jadi ini kayak velvety gloss menurut aku yang pigmentasinya keliatan oke ya tapi sebelum diaplikasikan di bibir aku akan kasih tunjuk dulu packagingnya ini sebenernya dia tuh glossy bening semuanya full color dengan ada tulisan Bare & Bliss disini untuk tutupnya dia gradasi kayak bening dan pink gitu aku sih selalu gak masalah dengan packagingnya Bare & Bliss aku suka semuanya terus dibagian bawahnya pasti ada keterangan-keterangan produknya dipakai di bibir aku karena memang teksturnya udah creamy yang melembabkan itu tuh kayak smooth banget kayak kalo kalian misalnya menggunakan Lip Velvet ya dia juga lembut tapi memang teksturnya agak berasa tebal ya di bibir untuk warna yang aku swatch ini adalah 06 Cater Nude yang memang salah satu warna favorit aku karena dia kayak warna nude pink yang gak terlalu pucat menurut aku jadi bisa cocok juga untuk di semua skin tone hasilnya kayak gini di bibir Velvet Matte yang pastinya masih nyaman udah gitu akan cocok juga buat kalian yang punya tipe bibir kering dan untuk tipe bibir yang gelap pinggirannya gelap juga gak masalah karena ini coveragenya bagus tapi memang untuk lemahnya sendiri untuk yang seri Comfort Lip Matte ini dia memang nyaman di bibir cuman kalo misalnya aku cium di tangan aku masih transfer ya disitu keliatan lumayan banyak karena memang teksturnya tuh dia melembabkan at least kalo misalnya kalian pake masker atau makan ini dan itu dia agak rawan nempel-nempel gitu ya jadi bisa dibilang untuk varian yang pertama ini memang nyaman lembab di bibir tapi kurang tahan lama apalagi kalo misalnya kalian makan makanan berminyak keliatan ya disitu waktu aku hapus aja dia langsung hilang dan sekarang masuk ke varian kedua yang muncul setelahnya namanya adalah Bare & Breeze Cherry Max Cheerful Lip Velvetnya jadi pastinya nanti finishnya dia lebih ke velvety kalo dilihat di packagingnya ini memang sepertinya sama tapi sebenernya beda kalian bisa langsung lihat perbandingannya aja untuk yang li velvetnya ini memang full color tapi lebih doff yang tadi kan glossy ya jadi kita gak bisa lihat untuk shade warna-warnanya terus untuk nama produknya Bare & Bliss disini dia lebih doff juga warna putih kalo menurut aku sih ini menyesuaikan dengan finishnya ya yang tadi kan lebih glossy melembabkan jadi dibuat packagingnya tuh kayak gitu dan untuk yang lip velvet ini aku akan kasih tunjuk ya teksturnya sesuai namanya dia itu clay velvety yang lembut banget jadi kayak lebih padet daripada yang tadi dan kelihatannya itu gak yang bener-bener basah kayak semi-semi matte gitu ya gak bisa dibilang sih tekstur kayak gini powdery matte kalo aku nyebutnya dan langsung aja sekarang akan aku aplikasikan di bibir favorit aku adalah yang 01 Blast Moment jadi akan aku pakai aja sekarang tuh kalian bisa lihat ya dia tuh teksturnya lebih padet udah itu langsung garis-garis bibir aku yang banyak tuh kelihatan smooth aja setelah diaplikasikan lip velvetnya terus dari segi rasanya di bibir ini juga lebih ringan jadi waktu aku katupkan tuh kayak kerasnya gak pakai apa-apa beda ya sama yang pertama tadi finishnya powdery matte yang bisa ngeblurin tekstur bibir aku udah gitu kayak garis bibir yang pinggiranya tuh juga ngeblur dan tenang masih berasa lembab juga ya apalagi kalo kalian pakai shade 01 ini bener-bener cucok kayak rosy pink yang juga gak pucat dan gak terlalu gelap masih aman untuk di semua skin tone untuk natural sehari-hari cakep banget sih ini nah sekarang pembedaannya dengan yang pertama tadi ini waktu aku cium di tangan dia itu transfer tapi tipis banget tuh kalian bisa langsung liat ya jadi untuk yang leaf velvet ini lebih minim transfernya kalo misalnya kalian mau makan ini itu ataupun menggunakan masker baru aja kemarin aku review untuk tes ketahanannya mungkin kalian juga udah nonton karena mereka baru mengeluarkan 4 varian warna baru kalo misalnya kalian belum nonton bisa cek aja linknya di atas ini atau nanti linknya akan aku taruh ya di kolom deskripsi yang pasti karena teksturnya well-worthy yang masih lembab dia juga hilang kalo misalnya kalian makan-makanan berminyak tuh luntur cuman menurut aku tidak sehilang yang pertama tadi jadi kayak di pinggirannya itu masih ada karena memang teksturnya juga gak sebanyak itu sih menurut aku so bisa dibilang untuk yang leaf velvetnya ini sedikit lebih awet ya dibandingkan dengan yang comfort lip matte-nya tadi buat kalian yang cari leaf velvet dengan finish powdery matte yang bisa ngeblurin tekstur bibir udah gitu ringan, minim transfer kalian bisa nih cobain yang varian leaf velvetnya dan menurut aku ini juga akan cocok buat kalian yang punya tipe bibir kering kalo misalnya tipe bibir kalian gelap bisa pakai juga tapi saran aku sih beli warna yang agak gelap karena biasanya kalo warnanya agak natural itu tuh harus beberapa kali swipe baru bisa nutup tuh seluruh permukaan bibir ya dan masuk ke variasi ketiga setelahnya mereka mengeluarkan yang namanya Bare and Bliss Peach Makes Perfect Lip Tint ya sini tuh dulu yang aku tunggu-tunggu karena biasanya lip tint tuh tahan lama jadi disini aku punya banyak untuk varian lip tint-nya ya ini juga jadi salah satu lip tint favorit aku yuk sekarang kita bahas sedikit packagingnya dia tuh sebenernya mirip yang comfort lip matte tadi jadi full glossy bening dengan di bagian atasnya juga bening penutupnya tapi bukan yang gradasi pembedaannya hanya di namanya aja tuh di bagian Bare and Bliss yang lip tint-nya tuh kayak hologram gitu jadi kalo kena cahaya tuh warnanya berubah-berubah jadi dibuat kayak lebih metallic gitu gak sih? pastinya untuk membedakan juga dengan yang comfort lip matte-nya sekarang aku akan kasih tunjuk dari teksturnya nih karena memang dia lip tint jadi teksturnya tuh lebih ke gel tint yang awalnya kayak kok gak keliatan pigmented gitu ya waktu di swipe di tangan tapi tenang waktu dipakai di bibir itu beberapa kali swipe dia coverage-nya juga bakal bagus ini aku akan swatch salah satu warna terbarunya betulnya mereka baru aja mengeluarkan 2 warna baru kalo kalian belum tonton reviewnya lagi dan lagi langsung cek di kolom deskripsi aja ya aku udah swatch untuk semua warna lip tint-nya khususnya yang baru kemarin 4 terakhir yang baru dan disini warnanya adalah 08 Peach Out dimana keliatan warnanya tuh awalnya natural banget kayak terang tapi setelah dipakai di bibir beberapa kali swipe dan layer itu tuh hasilnya warna peach orange yang masih soft ya dan menurut aku ini juga akan cocok di semua skin tone karena gak terlalu terang juga kalo misalnya kalian pengen warnanya yang lebih intense keluar untuk lip tint-nya ini bisa di layer aja karena teksturnya tuh bener-bener ringan udah gitu waktu di katup kan tuh lembut banget kayak ada base oil-nya gitu ya jadi memang bener-bener membuat bibir tuh terkesan yang lembab sehat terus kalo misalnya baru diaplikasikan kayak gini dicium di tangan aku keliatan dia transfer walaupun tipis tapi kalo misalnya dia udah ngeset di bibir coba dicium di tangan dia ini transfer proof kayak lip tint-nya tuh udah bener-bener nempel jadi kalian gak perlu khawatir untuk lip tint-nya ini juga gak akan nempel-nempel di masker, makanan, ataupun minuman untuk tes ketahanannya karena kemarin aku baru aja review yang shade warna baru akan aku ambilkan dari situ aja ya aku sudah makan makanan yang cukup berminyak karena ini indomie goreng dengan lau-launya yang minyak-minyakan itu hasilnya di bibir aku di bagian tengah memang dia kayak luntur tapi sebenernya ada stain warna pink-nya di situ kayak gitu dia juga gak sehilang itu di pinggiran bibirnya masih ada bersisa tuh untuk lip tint-nya bahkan aku dulu pernah tes sampe seharian gitu makan sampe malem tuh makan beberapa kali makanan itu stain-nya masih cukup awet di bibir itulah kenapa lip tint-nya Bare & Bliss ini jadi salah satu favorit aku karena teksturnya ringan, lembab, coverage-nya oke dan cukup tahan lama buat kalian yang cari tekstur lip tint yang nyaman aku rekomendasikan sih punya Bare & Bliss ini dan sekarang masuk ke variasi yang terakhir ini baru aja launching kayak sekitar beberapa bulan yang lalu ini adalah namanya Bare & Bliss yang Full Bloom Transfer Proof Matte Tint ya kalau dilihat dari namanya aja udah matte tint ya harusnya kan finish-nya matte dan ada tint-nya juga dari segi packaging-nya lagi-lagi untuk bentukannya sama tapi tetep beda jadi kalau dilihat di sini dia itu memang full color tapi kayak finish-nya matte juga gak terlalu se-doff yang lip velvet-nya kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya udah gitu di bagian tutupnya dia gloss ya untuk permainan packaging-nya sih emang kayak gitu dibuat biar bervariasi aja dan mendeskripsikan untuk jenis lip product-nya di sini kelihatan matte karena memang ini kan finish-nya nanti bakal matte ya langsung aja akan aku swipe di tangan tuh secara kelihatannya dia tuh awalnya creamy tapi agak cair beda ya sama yang comfort lip matte tadi tuh kesennya kan lebih tebel yang ini tuh kayak lebih ringan udah gitu waktu diaplikasikan di bibir awalnya emang kerasa melembabkan dan gampang diratakan jadi gak yang bener-bener cepet nge-set matte terus setelah itu mungkin sekitar 1 menit gak sampai sih dia akan nge-set matte kayak gini yang finish-nya itu bukan matte yang kering tapi kayak matte yang masih nyaman gak ada kesan mica juga di bibir dan pastinya kalo dikatupkan teksturnya ringan banget jadi sih rasanya di bibir hampir mirip yang lip velvet ya tapi ini kayak lebih full matte so rasanya sih ini yang paling ringan memang dari antara yang lainnya kayak gak pake apa-apa gitu di bibir untuk tes ketahanannya sendiri kalo misalnya kalian makan makanan ringan ini tuh gak terlalu yang berkutik gitu loh kayak misal makan buah makan sesuatu yang kering atau minum masih aman tapi kalo misalnya kalian makan makanan berminyak dia akan hilang di bagian tengahnya cuman di bagian pinggirannya tuh biasanya masih ada so bisa dibilang untuk lipstick matte yang dia tuh rasanya masih nyaman di bibir ini ketahanannya cukup oke oh iya disini aku mau kasih rekomendasi kalo misalnya kalian pengen tekstur yang matte tapi tetep tahan lama kayak ada stainnya gitu karena kan tadi yang matte tint terakhir gak ada stain di bibir so aku akan mengkombinasikan nih disini untuk ombre base-nya menggunakan 01 Fresh Down jadi untuk dari yang matte tintnya terus untuk di bagian tengahnya akan aku gabungkan dengan lip tintnya nih yang 04 Never Settle untuk dua tekstur ini dipake ombre tuh masih bisa nyatu banget karena kan di awal tadi matte-nya teksturnya masih agak lembab jadi waktu di blend tap-tap-tap-tap hasil ombrenya akan natural seperti ini dan untuk nilai plusnya kalo misalnya kalian makan ini dan itu di bagian tengahnya kan udah ada lip tintnya ya jadi pastinya kalaupun luntur masih meninggalkan stain ya di bagian dalam bibirnya oke itu tadi untuk swatchnya semua lip rodenya dari Bare & Bliss kira-kira gimana setelah lihat semuanya mana nih lip varian yang paling kalian suka komen-komen di bawah dong kalo aku sebenernya hampir semuanya tidak pernah gagal aku suka ya tapi kalo misalnya yang paling banget sih aku lip tintnya karena dia ringan udah gitu juga ada stainnya di bibir udah gitu yang kedua adalah lip velvetnya karena untuk ukuran lip velvet ini tuh gak segampang itu transfer so masih awe juga ya kalo misalnya di bawah-bawah kalo misalnya kalian udah pernah cobain juga untuk semua lip rodenya Bare & Bliss bisa dong sharing dengan komen-komen di bawah pengalaman kalian seperti apa akhirnya selesai sudah untuk video kali ini semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalo kalian suka video kalian seperti ini pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.